Halo teman-teman, welcome back to my youtube channel Di vlog kali ini aku bakalan ngobrol bareng teman-teman Sesama student spouse Yang mendampingi suami kuliah di negeri kangguru Ada pun latar belakang aku bikin video ini adalah Karena sebelum aku berangkat ke Australia Aku cari-cari informasi tentang Kehidupan student Yang membawa family Bagaimana, what to expect Dengan keterbatasan living allowance Dan lain-lainnya Tapi sayangnya waktu itu aku gak menemukan Blog atau vlog yang cukup relevan dengan apa yang aku cari Sebenernya bukan gak ada ya Tapi kurang banyak Jadi tujuan aku bikin vlog ini adalah Untuk sharing informasi ke teman-teman yang mungkin sekarang lagi Mempersiapkan diri untuk berangkat ke OSI Bareng keluarga Dalam misi mendampingi suami studi disini Jadi aku akan ngobrol bareng dua orang disini Yang pertama Mbak Pipit Mbak Pipit ini dulu mendampingi suaminya studi master di Melbourne Dan sekarang sudah back for good Indonesia Dan yang kedua ada Fidei Pidei ini sekarang sedang mendampingi suami studi di Perth Aku sendiri sekarang Lagi ikut suamiku yang lagi kuliah PhD di Canberra Mudah-mudahan obrolan kita bertiga ini Bisa kasih insight Buat teman-teman yang mungkin sekarang lagi nyari informasi terkait ini Dan bisa bermanfaat untuk siapapun yang nonton ini Oke Oke makasih Mbak Pipit dan Fidei sudah menyempatkan waktu Buat ngobrol-ngobrol Soal kehidupan student spouse di Australia Jadi Kemarin kan aku udah ngasih poin-poinnya ya Benernya aku ngetik juga di laptop Cuma ini nggak bisa nge-freeze Jadi nanti kelihatan semua coret-coretan aku Sudahlah langsung ngobrol aja ya Nah jadi Boleh kenalan dulu dong Dari Mbak Pipit dulu deh Mbak Pipit Sebelum berangkat ke OSI ya Itu tinggalnya di Indonesia Dimananya Terus Kesehariannya apa Boleh diceritain dulu Mbak Pipit Oke Mbak nama saya Pipit Terus Saya istrinya Mas Dani Sekarang belum terus Sebelum berangkat Sebelum berangkat ke Melbourne tuh Di Tanah Abang Kalau nggak salah ya AR sebentar ya AR belum ada setahun kayaknya itu Iya orang udah keterima LPDP Baru dipindah AR ya Bener Terus Aktivitas Sebelum di Melbourne Sampai sekarang pun Masih berumah tangga Jadi Aku tinggalnya di Ini Mbak di belakang Stan Di Jalan Panti Asuhan Ini masuk Terus Dekat pesantren Iwaniah Nah disitu Oke Terus Fide deh Fide kenalan dong Fide Nama aku Fide Aku istrinya Mas Wawan Kalau panggilan di kantor Dewawan Kami sama-sama kerja Dia di Campus DGP Aku di Sejen Sebelumnya kami Karena Nyari deket Sama kantorku Dan sekolah Anak Kami tinggalnya di Jakarta Pusat Jadi kami sama-sama PNS Dulu aku lulusan Setan Mbak Tempat Mbak tinggal Oh iya iya Ini Ketekatan berapa Mbak Aku lulus 2012 Suami lulus 2012 Akat tingkat ya Keluarga besar Stan dan Kementerian Keuangan Kita Nah Oke Terus ini deh Apa namanya Waktu Dirimu CTLN kan Berarti kan sekarang ya Ya Cuti di luar tangan negara Nah itu Apa namanya Kamu Apply-nya langsung CTLN Atau di Dahului cuti besar dulu Sayangnya Aku langsung Cuti Di luar tangan negara Karena Jadi Apa Emang Sebenernya Rencana Suami itu kan Dapat Beasiswa itu Dari 2020 2020 ya Sebenernya Apa sih LPDP Enggak VETA dia Oh VETA Sekarang udah gak ada VETA Udah ganti Nah Apa Terus kan pandemi kan Sebenernya dia awalnya Apply-nya Dia dari awal Emang pengen di Australia Cuman kan Australia-nya Tutup border-nya Terus dia Sempat apply ke York Ke York Cuman Kayak masih 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 Berharap ke Australia Jadi dia Diver Diver Akhirnya 2022 Kan buka ya Awal 2022 Awal kan buka ya 2022 Awal itu Aku mutapi Nah karena Mutasi itu Jadi Apa ya Kayak Biar Buat secure Bahwa aku Bakalan beneran Dikasih cuti Itu Jadi aku langsungnya Langsung ke cuti Di latarangan negara Jadi gak Emang gak apply Cuti besar Soalnya Aku cuti besar dulu Iya Aku tau Dan sebenernya Kalau misalnya Aku gak mutasi Aku rencananya gitu Karena lumayan kan Dapat Gaji gitu Nah Cuman waktu itu ya Dengan berbagai kondisi Dan berbagai pertimbangan Kondisi Kantor Lah ya Kondisi kantor Ah Gue amannya nih Langsung apply cuti Jawa Tangan negara nih Takutnya kalau Cuti besar Ntar gak berangkat Bukan lah ya Kalau aku cuti besar dulu Karena aku berangkatnya Mendadak waktu itu Kan awalnya kan Mbak Pipit pulang Ke Indonesia itu Tahun berapa mbak 2021 ya 2021 Bulan Apa ya Agustus Kalau gak salah Oh Jadi mulai Agustus itu Yang Dari Australia Bisa keluar gitu ya Nah kan kalau Si border Maksudnya Orang dari luar Aussie Terus baru mau masuk Itu kan dia Awalnya mau buka Bordernya tanggal 1 Desember 2021 Waktu itu Terus delay Gara-gara Omicron apa ya Omicron apa delta Lupa aku Nah itu Ditunda 15 hari Jadi 15 Desember Nah itu tuh Suamiku sudah Yang apa ya Aduh jangan-jangan Ini bordernya Jangan-jangan Bisa ditutup lagi nih Udah deg-degan gitu kan Jadi begitu Sudah bisa apply visa Laksisa jalan Terus Tanggal 15 Beneran bordernya buka Kebetulan Visanya juga Jadinya cepet Jadi itu langsung Buru-buru Mau berangkat Gitu loh Jadi karena Kan kalau CTLN kan Ini kan Approvalnya kan lama kan Maksimal 3 bulan Gitu loh Jadi Mau gak mau Ya cuti besar dulu Itu pun cuti besarnya Itu gak 3 bulan Gak 3 bulan Jadi kepotong sama Cuti tahunan yang udah Diambil kan Iya Dan untungnya Apa Kasih sama Kepala kantorku tuh Udah Aku udah sonding lama sih Memang Dan mereka juga ngerti Gitu loh Jadi Dikasih Cuti besar dulu Baru CTLN-nya Jalan gitu loh Itu pokoknya Drama banget lah Itu waktu Pokoknya Serba buru-buru deh Itu pokoknya Nah terus itu Jadi Mbak Pipit rumah Piem Mbak Pipit Berangkatnya Berangkat sendiri Jadi apa Bareng Mas Dhani Aku dijemput Mbak Dijemput Sama Mas Dhani Jadi Anak 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 Aku jadi Kalau Bersendirian Rempong Mbak Jadi aku Tapi nyusulnya 6 bulan setelah Mas Dhani berangkat Itu Jadi Mas Dhani kan berangkat Bulan Juli Kalau gak salah ya Juli apa Juni Nah rencananya emang 3 bulan aja lah Maksimal Kita berangkat Tapi aku ada masalah Ini di Visanya Jadi Visaku Sama anak-anak tuh Keluarnya gak Bareng gitu Kita masalahnya ada di Apa Oh bukan Visa sih Apa namanya Hasil Tes itu Tes kesehatan Medical Checkup itu Kita kan di Premier Bintaro ya Aku Sama Tiga Anak Jadi berempat Nah yang bermasalah itu Dua anak Dia gak keluar Hasil tes kesehatan Udah konfirm Berapa kali ke Premier Bintaro tuh Katanya udah ada ini Bu Tapi bagian Imigrasinya bilang Gak ada datanya Gitu Jadi aku terpaksa Harus Cek lagi Ke Premier Jati Negara Soalnya Premier Bintaro Gak mau lagi mereka Karena mereka udah Merasa Udah ada datanya Gitu Jadi daripada ribet Yaudah lah Cek lagi aja Di Jati Negara Dan Dua hari Apa tiga Hari itu Udah keluar Gitu Jadi cepet Gitu Oh ngulang Berarti Maaf ngulang yang dua anak Mbak Kalau yang Sama satu anak yang lain Udah beres Gitu Nah kan harus nunggu itu Ya baru visanya Bisa dikelarin Gitu kan Jadi Setelah itu selesai Keluar visa Tapi karena prosesnya Cukup lama Jadi gak jadi Tiga bulan tuh Jadi Mas Dhani Udah sempat pulang Udah Kita visanya Bisa keluar Tapi ditunggu-tunggu Sampai Semingguan Disini Gitu Dulu gak keluar-keluar Yaudah dia balik lagi Kesana Pulang lagi Itu bulan Apa ya Pokoknya aku berangkat tuh Malam tahun baru Jadi antara Jadi 2019 Ke 2020 Sama Mbak Jadi pulang lagi Mas Dhani Cumput kita Jadi berlima Berangkat Pas tahun baru itu Aku juga tuh Aku berangkat tanggal 31 Desember 2020 Oh ya Karena tiketnya Paling murah itu Oh Bener-bener Bener mahal-mahal Sekarang ya Dulu aku masih Dapet yang murah Mbak Dulu berapa Mbak Berangkat Mbak Berlima Mbak Berlima itu Kita kan pilih yang Apa Transil Jadi kayak Connecting flight gitu Dapetnya sekitar Satu orang Berapa aku dulu ya Kalau Garuda berapa sih Aku Ini Garuda berapa ya Pas aku itu Kalau gak salah 20 Pakainya Pake apa Mbak Kalau zamannya Mas Dhani Masih 8 Mbak Sekitar 8an Jadi aku cuman Dapet Aku lupa sih Pokoknya jauh lah Selisihnya 1 jutaan Atau 2 juta gitu Per orang Dan itu kan Nyambung Dari Jakarta Ke Bali Baru Bali Ke Melbourne Oh Jakarta Bali Bali Melbourne Bali Melbourne Itu Kuantas Bukan Malindo Malindo Jadi Jakarta Kebaliknya Batik Batik Melbourne Malindo Kalau gak salah Soalnya waktu itu Masih normal ya Masih normal Jadi bener Aku baru Berangkat Itu baru ada Berita Covid pertama kali Ditemukan Apa Di Cina Astaga Berarti Nyampe Langsung lockdown Nyampe Itu kan Awal tahun ya Yang Masih heboh Itu kan Ini yang di luaran Maksudnya di Australia Belum tuh Mulai lockdown Aku inget banget Bulan Maret Tanggal Sekitar tanggal 13 atau 14 Maret tanggal 15 Kalau gak salah Nah itu udah Mulai lockdown Pertama kali Jadi kalau Pas aku dateng Itu yang baru Muncul Covid pertama Jadi bener Ngerasain Proses Pertama kali Covid Yang di Australia Itu ya Ampun Iya Luar biasa Itu Sampai lockdown Setahun lebih Hampir dua tahun ya Oh Iya Nah terus Kalau dirimu deh Berangkat Sama suami Enggak Aku berangkat Nyusul Aku berangkat Nyusul Suami duluan Dia Karena dia Mulai kuliah Juli kan Jadi dia Juni tuh Udah Udah berangkat 2022 ya Juni akhir apa ya Juni akhir tuh dia udah berangkat Dari 22 Baru tahun kemarin Nah Terus Aku nyusul Sesuai sama Tanggal CLTNku tuh Di September Jadi aku CLTN tuh Mulai tanggal 16 Tanggal 18 Aku terbang Jadi tanggal Tadi kan Terakhir kerja Tanggal 15 ya Jadi tanggal 16 Tanggal 17 Itu Dua hari itu Beresin rumah Beresin rumah Sendirian Anaknya berapa Terbang Kenapa Anaknya berapa Anaknya satu Anaknya cuma satu Berarti berdua ya Waktu ini Perjalanan Berdua di perjalanan Dia di Tanggal 16 17 Diungsiin ke hotel Karena Mertua aku Sama orang tua aku Dateng kan Diungsiin Nah itu tuh Berangkatnya drama banget tuh Jadi kan Tiket tuh Dipesanin sama suami Yang pesan suami kan Karena aku udah Minta tolong tiket Kamu yang urusin gitu kan Kamu yang urusin Aku ngurus Yang disini kan Aku ngurus Daftar sekolah Anakku Karena Itu kan dia Masuk SD itu Juli Mikirin daftar sekolah Mikirin rumah nanti Gimana ketika Ditinggalin gitu kan Aku juga masih kerja kan Masih kerja Sampai hamil Tiga berangkat gitu kan Jadi udah Kamu urusin tiket Tolong urusin tiket Aku ngurusin yang disini gitu Nah kesalahannya itu Adalah Karena yang masing dia Seperti nomor Indonesia Ya kan Jadi Sementara ketika dia di Perth Itu nomor Indonesia Kan gak selalu aktif ya Gak selalu Roamingnya dihidupin kan Jadi ketika ada jadwal Reschedule itu dia gak tau Astaga Aduh Reschedule yang pertama Dia tau Jadi Dika Sita Dimajuin hari yang sama Dimajuin Kalau gak salah Dari sore Ke jam Delapan Nah Hamil satu Itu Hamil satu Berarti tanggal 17 Dia gak ngecek Ada Apa gitu Ternyata Ada Ada info Bahwa Reschedule Yang harusnya berangkat Jam 10 Jadi jam Jadi jam 4 Jam 4 pagi Jam 6 pagi Jadi ketika aku Nyampe di bandara Jam 8 Itu Aku tanya Mas Menurut pererbangan ini Kita kan check in kan Gue udah terbang Tadi pagi Lo bayangin dong Gue di depan loket Disitu Dateng Terus Udah terbang Yang bener aja Terus aku telpon Ini gimana Udah terbang Terus Ya aku gak tau Aku gak ngecek Aku baru Baru liat tadi pagi Itu emang gak Udah Jam berapa ya Dia ngecek Kayak misalnya jam 8 Gitu Dia ngecek kok gak ada Nomor penerbangannya Bayangin Ya meskipun anak Cuma satu ya Tapi kan Ya iyalah Sendiri aja itu Ini apa namanya Bingung gitu loh Pertama kali Terbang keluar negeri Bawa anak Dengan Bawaan Gue bawa Satu koper gede Satu koper kabin Sama tas Beberapa tas Gitu kan Nah sebelumnya Nah kebetulan Malam sebelumnya itu kan Bener-bener capek ya Ngurusin rumah Tapi apa Masih harus ketemu Sama saudara gitu kan Yang datang jauh-jauh Ngantar Jadi Di depan Yang Enggak sih Keluarga aja Ketemu gitu Terus Jadi di depan itu tuh Bener-bener udah Iya aku gak tau Aku juga gak tau Yang aku gak Gak ada Gak ada informasi Reschedule ini Ternyata tuh Reschedulenya yang sebelumnya Pake email Itu tuh pake Telepon gitu loh Nah sementara nomor dia Aku gak bisa dihubungin kan Jadi Aku tuh di depan Loket tuh udah Pokoknya aku gak mau Tau Kamu yang harus Ngeberesin Masalah ini Aku udah nangis Gara-gara capek Fisik sama Di depan itu aku udah nangis Terus akhirnya sama Sama CSnya Itu Bu Kalau ket yang paling Ujung aja Ya nanti Apa dihubungin sama Aminnya Kan disitu Mbak Gak ada loh Gak ada loh jadwal Reschedule Pokoknya aku udah Udah ngasih tau Gak ada loh Gak ada jadwal Reschedule Kalau yang sebelum ini Emang ada Cuman yang ini Yang ke jam 6 pagi Itu gak ada Bahkan Kayak sempet debat gitu kan Sempet debat dulu Sama Mbak-mbak Yang di Loketnya itu Terus Akhirnya menerbangan suami Terus udah pecah Emosionalnya Nangis 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 semua Terus Begitu Akhirnya Sama masnya itu Dicariin Bu Penerbangan Jam Setengah 12 Gak apa-apa Gak Udah gak apa-apa Yang pentingnya saya bisa terbang Karena ketika sambil nyari Sambil nunggu Diselesaikan itu Masalah Dapet solusi Gue ngeliatkan Tiket Mana nih Yang penting gue bisa terbang sekarang Karena Gak bisa lagi Habis ini orang tua gue udah balik Kalau gue gak jadi terbang hari itu Gue harus balik lagi ke Jakarta Maksudnya Balik lagi ke Jakarta Pusat Gue harus booking hotel lagi Atau gue harus Balik ke rumah lagi Nanti besok paginya Nyari tiket lagi Nyewa mobil lagi Bingung lagi gitu Pokoknya gue harus Nyari Jakarta Gue terbang hari ini Gue liat Tiket itu udah 25 30 Ya oke Gak duit Tapi gak ada duit yang buat itu Alokasinya gak ada Terus Aduh Sudah lemes Sudah nangis Untungnya Anak aku Aku titipin Maksudnya Ke embahnya dulu Sebelum Tiket bersih Jadi Gue cuman sendirian disitu Di dalam Gue yang gak urusin tiket Gue yang nangis-nangis sendiri disitu Terus udah Akhirnya didapet Dapet Penerbangan yang jam Setengah 12 itu kan Cuman Nih kesalahan kedua Tadi kan kesalahan pertama Yang Ngesen tiket itu suami Dan pake nomor Indonesia Yang gak bisa dihubungin sewaktu-waktu Kesalahan kedua adalah Aku Lupa Kalau ada Batas Maksimal Per Tas Ya Aku sih inget Maksudnya Waktu itu pernah baca Meskipun misalnya Bagasi kita 60 Atau bagasi kita 40 Itu gak boleh di satu tas Itu harus Per tas itu Maksimal 30 Kalau gak salah Nah Gue tuh lupa Padahal sebelumnya sudah baca Tapi lupa Kayak Di Malam terakhir itu Apa yang lagi ya Gue masukin lagi Apa yang lagi Gue masukin lagi Masih muat nih 40 Gitu satu Di situ gue disuruh Ngebongkar Tidak Habis nangis Gara-gara Ticket yang hampir Hangus Terus Di situ Iya bu Tapi tetep Ibu harus ngebongkar Saya cuma sama anak saya Saya mbak disini Tapi ibu tetep harus ngebongkar Itu udah aturan Oke Jadi gue ke pinggir lagi Gue klik Ngebuka Ya mungkin ngebukanya Gak begitu Apa ya Gak begitu effort ya Tapi diliatin orangnya Iya bener Di bandar Di bandar Malu Oh itu anak gue Behave gitu Anak gue Itu kalau anak gue Masih tantrum pula Itu gak tau lagi Gue bakalan jadi apa Di bandar Stres banget Akhirnya itu Akhirnya Sebagian aku pindahin Jadi yang awalnya Cuma mau Satu koper gede Satu koper gede Sama satu tas Jadi tiga tas Tapi untungnya gak Gak over bagasi sih Jadi tetep Apa Tetep Berapa sih dia beli 60 Tapi jadi Cuman kan effort ya itu Iya Pindahin malunya lagi Gitu Gitu Udah Dramanya itu Masih ada lagi gak Dramanya itu Dramanya-dramanya itu lagi Kalau di Beacuka itu kan Maksudnya Bukan di Beacuka Maksudnya pemeriksaan di bandara Yang waktu di Ngurah Rai Mbak Transit Bali kan Mbak Transit Bali itu kan Itu kan beberapa kali ya Gate-nya ya Oh Iya ya Bener Beberapa kali Yang internasional itu Gue pernah Lihat juga di Youtube tuh Maksudnya dia ngasih tips Kalau elektronik Semua tuh dimasukin Di satu tas Yang satu Jadi ketika Apa Dipriksa tuh gampang Nah itu gue juga lupa Jadi Di satu tas tuh memang ada Ada laptop Ada kamera Tapi ada juga Bareng-bareng anak gue Gitu kan Nah Itu tuh Setiap gate tuh Gue harus ngeluarin Lagi Harus dikeluarin laptop Oh Oh Nanti Gue jaman sendiri Gue jaman sendiri Tapi gue harus berkali Kalian bongkar Di setiap Di Gitu berapa sih Pokoknya Depan Itu sekali 4 atau 5 kali 4 atau 5 kali Itu gue bongkar Muatan Terus Terus Ketika jalan Ketika jalan ke bandara itu Gue dengan Pinternya Ngasih semua uang Cash aku ke Orto Buat Bayar Tol Karena kita semua Lupa Bawai tol Jadi Udah mah Nanti Buat bayar tol Pakai ini aja Bread Terus Ketika jalan perawat Tadi ketika beli makan Mampus Uang gue habis Uang aku udah Aku kasih sama-sama orang Tapi untung aku ingat Aku bawa Ada 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 uang Tapi di tas Yang aku masukin Ke kabin Gitu Aku ingat Aku akhirnya minta Pramugaranya Mas Tolong Mas Ambilin tas Sayang itu Saya mau bayar Pakai itu Karena gak bisa pakai Kartu kan Misalnya pakai cash kan Mas tolong Ambilin itu Untungnya ada dong Beneran Untungnya aku Bener nginget Kalau aku bawa duit Di situ Untung Mas Kakaoper Ya ampun Kalau enggak Malu banget Maksudnya anak gue Kelaparan Dikira gak mau bayar Pula gitu kan Itu Itu Nightmare Banget lah Waktu itu Bener-bener Itu Itu mas Kapainya apa Berarti dari Jakarta Bali Langsung ke Port Memang kembalin Mas Kapainya Sebenernya itu Kan suami aku Belinya pakai Ini Pakai Tokpet Jadi Kayak Apa sih Di presiden Yang pertama Memang Komunikasinya Bagus Tapi Yang Mungkin Jadi Kayak Informasi Sementara Nomor Nomor Suami aku Gak aktif Indo Itu Karena Dia Langsung Pakai Nomor Australia Di sini Itu sih Lebih ke Tadi Kadang-kadang Gak aktif Nomor Indonya Jadi Gak bisa Dibungin Jadi Apa Namanya Jadi Tapi Kamu Reschedule Itu Gak Nambah Atau Gak Bayar Yang Karena Aku Jelasin Saya Reschedule Pertama Saya Dapat Ini Saya Tau Makanya Saya Datang Jam Segini Cuma Reschedule Yang Kedua Ini Yang Jadi Jam 6 Pagi Saya Gak Dapat Informasi Apa-apa Aku Liatin Email Email Suami Aku Ini Adalah Email Yang Terakhir Kali Kami Dapat Jadi Yang Gak 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 Harus Bayar Apa-apa Mereka Akhirnya Usahain Mana penerbangan Yang Paling Dekat Itu Mas Kapainya Apa Dari Jakarta Ke Balinya Apa Air Asia Kayaknya Terus Dari Bali Ke Port Sama Air Asia Sama Waktu Aku Mau Berangkat Itu Soalnya Pilihannya Cuma Dua Garuda Indonesia Atau Kuantas Garuda Indonesia Itu Seingetku Dua puluhan Itu Satu orang Gak Mungkin Lakan Mau berangkat Rp4 Rp8 Rp10 Juta Gila Bisa Beli Mobil Jadi Aku Berangkat Kita Kelten Kan Udah Gak Ada Lagi Iya Jadi Aku Berangkat Itu Dari Aku Jakarta Transit Di Canggi Di Singapur Naik Jetstar Nah Dari Singapur Tengah Malem Tengah Singapurnya Dan Itu Transitnya Juga Cuma Sebentar Jadi Benar-benar Turun Dari Pesawat Lari-larian Supaya Tidak Telat Ngejar Pesawat Berikutnya Pesawat Berikutnya Itu Kuantas Kan Dari Kuantas Dari Canggi Ke Sydney Dulu Dan Dari Sydney Ke Canberra Domestic Flight Aku Aku Agak Apa Ya Terlalu Antisipasi Bukan Terlalu Ngide Jadi Aku Pernah Pengalaman RSI Dari Jakarta Ke Jepang Waktu itu Mau visit Waktu suami Ku S2 Itu Aku Kedinginan Di Pesawat Malem-malem Jadi Anakku Kupakein Hitek Kupakein Long John Supaya Tidak Kedinginan Pas Naik Kuantas Lako Anget Malah Jadi Panasan Terus Itu Ternyata Makanan Di Kuantas Itu Banyak Sampai Apa Kok Makan Lagi Kok Makan Lagi Gitu Emang Agak Apa Sih Kurang Jalan-jalan Sih Aku Emang Jadi Terkaget-kaget Tapi Untungnya Aku Enggak Enggak Apa Ya Enggak Ada drama Yang Kayak PD Tadilah Kalau Ada drama Karena Hitungannya Aku Juga Kayak Kamu Mesti Kuper Gak Pernah Jalan-jalan Keluar Ini Pertama Kali Keluar Negeri Dan Barang Anak Dan Drama Kayak Itu Makanya Banyak Mistake Yang Terjadi Padahal Sebelumnya Kan Sempet Lihat Posting Teman Five Mistake Yang Sering Terjadi Aku Sudah Baca Sudah Pelajarin Tapi In The end Of The day Tetap Lakuin Karena Itu Panik Capek Harus Semua Harus Ngurusin Banyak Hal Di Satu Waktu Harus Cepet Cepet Rumah Jadi Siapa Yang Tinggalin Sekarang D Kosong Temen Karena Banyak Barang Aku Di situ Jadi Aku Tidak Leluasa Untuk Menyiapkan Ke Orang Jadi Aku Kebetulan Ada temanku Yang Lagi Nyari Sudah Kedih Aja Ribet Itu Masalah Apa Ngosongin Bukan Ngosongin Maksudnya Rumahku Juga Ditungguin Temannya Suamiku Kan Mengondisikan Rumah Supaya Enak Buat Ditinggalin Orang Tuh Wah Kalau Nyiapinnya Cuma Tiga Hari Doang Gak Bisa Tuh Aku Dari Kita Rumahnya Dimana Di Tangsel Tangsel Mbak Kalau Mbak Gimana Tangsel Mana Ini Cekir Cekir Aku Ciputat Mbak Oh Ciputat Kalau Mbak Pipit Gimana Rumah Mbak Ditinggal Aku Karena Ada Adikku Disini Mbak Terus Kebetulan Kan Suaminya Emang Di Itu Apa Namanya Di JKN Jadi Dia kan Tinggal Disini Ngontrak Nah Pas aku Keluar Yaudah Pakai Aja Rumahku Itu Jadi Adikku Sih Jadi Karena Ditempatin Adikku Sendiri Enak Lah Mbak Jadi Aku Nggak Usah Terlalu Ini Biar Dia Sendiri Aku Tuh Buang Banyak Barang Banyak Barang Yang aku Buang Kemarin Jadi Barang Anak 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 Bayi Jadi Selama Ini Ditumpu Tumpu Di Gudang Ini Mau Ditempatin Temen Kok Nggak Enak Kayaknya Jadi Kebingungan Aku Waktu itu Kebingungan Ini Barang Mau Kasih Siapa Mau Dibuang Dibuang Dimana Soalnya Gede Kan Tong Sampahnya Nggak Masuk Untungnya Ketemu Yayasan Yang Terima Donasi Dalam Bentuk Barang Itu Hamin Satu Atau Min Dua Baru Di Angkut Untung Sama Kalau Di OCC Ini Misalnya Kita Pindahan Barang Nggak Dibawa Taruh Di depan Rumah Kalau Apes Kena Denda Tapi Probability Nya Untung Untung Aku Kemarin Taruh Barang Untung Nggak Kena Denda Pas Waktu Dumping Day Masih Berapa Minggu Lagi Tapi Kita Yaudahlah Taruh Aja Gitu Gitu Pokoknya Nyiapinnya Aja Udah Kalau Aku Kemarin Ada Mas Dany Yang pulang Jadi Dia Lebih Pengalaman Proses Dendara Seperti Apa Terus Apa Aja Yang Perlu Dibawa Terus Yang Penting Dan Enggak Penting Jadi Dia Udah Ini Nanti Yang Ini Di Bawa Gini Gini Jadi Aku Kemarin Karena Berlima Kopernya Ada Berapa Koper Ada Empat Kalau Enggak Salah Empat Atau Lima Yang Gede Yang Kecil Dua Yang Gede Ada Dua Kalau Enggak Salah Terus Amat Tasnya Belum Pas Bawa Masing Bawa Ribet Banget Itu Udah Diatur Sedemikian Rupa Jawa Sih Banyak Perintilannya Ini Ngomong Soal Bawa Barang Bawaan Yang Apa Ada Gak Barang Bawaan Yang Kayaknya Ini Mestinya Gak Usah Dibawa Atau Duh Mestinya Yang Ini Dibawa Gitu Ada Gak Kalau Yang Mesti Dibawa Itu Aku Ngerasain Disana Gak Ada Sama Sekali Aku Gak Nemu Sampai Aku Pulang Itu Ini Mbak Penepah Kasur Tahu Gak Yang Bersihin Kasur Sapu Lidi Gak Gak Terus Aku Gak Bisa Kasur Yang Cuman Dikebas Masih Ada Ini Debu Kotor Harus Disapu Apu Pake Boneka Yang Gak 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 Sama Yang Aku Ngerasain Kemarin Manfaatnya Kayak Minyak Balur Gitu Gitu Sih Mbak Karena Aku Kan Digit Serangga Atau Pake Itu Gitu Sih Kalau Selain Itu Kan Kayak Obat-obat Kan Ada Juga Terus Bumbu Bumbu Itu Kan Ada Di Supermarket Asia Di Melbourne Kan Ada Banyak Jadi Kemarin Aku Sempet Mau Bawa Yang Bumbu Racik Atau Yang Bumbu Bumbuan Yang Khas Indonesia Membawa Banyak Sama Suami Gak Usah Disana Ada Terus Temenku Ada Yang Dia Bawa Banyak Sampai Akhirnya Sampai Pulang Tidak Kepake Karena Kebanyakan Terus Disana Aku 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 Balik Lagi Itu Baju Ada Yang Gak Pernah Aku Pake Sama Sekali Jadi Disana Kebanyakan Beli Lagi Yang Lebih Tebal Yang Baju Panjang Gitu Gitu Bawa Bawa Bukunya Karena Dia Juga Emang Suka Baca Dia Suka Baca Jadi Aku Bawain Buku Buku Segini Apa Ya Itu Cuman Ternyata Dalam Dua Minggu Dia Udah Langsung Keterima Sekolah Jadi Bukunya Sampai Sekarang Nganggur Dan Disini Itu Library Banyak Lungsuran Buku Banyak Gue Ngapain Bawa Buku Terus Gue Ngapain Baju Gitu Gitu Terus Kalo Yang Wajib Dibawa Ya Bener Kayak Minyak Minyak Gosok Kita Jombol Live Jombol Kalo Gue Ngerasa Aduh Kayak Tiap Hari Butuh Pijit Meskipun Cuma Satu Seaktif Lagi aktif Waktu itu Meskipun Dua minggu Cuman Karena Dia Di rumah Full Jadi Gue Harus Full Entertain Dia Maksudnya Ngajak Main Meskipun Dia Bisa Entertain Diri Sendiri Tapi Mungkin Karena Dia Dari Yang Biasanya Sekolah Terus Jadi Enggak Itu Jadi Kayak Mau Temenin Aku Mau Ini Mau 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 Itu Emang Minyak Gosok Segala Macam Perminyakan Terus Rep Apa Insect Repelan Itu Harus Sama Kalau Menurut aku Sih Sunscreen Sunscreen Yang Sunscreen Sama Skincare Yang Kita Cocok Karena Sunscreen Di Australi Ini Di Aku Ya Ini Mungkin Cuman Aku Yang Ngerasain Dia Itu Perih Kalau Di mata Di mata Aku Perih Terus Lebih Berat Sementara Waktu Di Indo Gue Ada Sunscreen Lokal Punya Yang Kayaknya Pada Tau Juga Itu Enak Banget Dan Aku Tidak Kenapa Gue Bawa Gak Bawa Cadangannya Banyak Jadi Ketika Nya Situ Aduh Ketika Pake Sunscreen Aduh Perih Aduh Perih Gitu Matanya Aduh Perih Gitu Gitu Tapi Mak Bumbu Disini Kan Ada Cuman Harganya Lumayan Aku Kayak Ah Kenapa Gue Kemarin Gak Bawa Gitu Bisa Menghemat Beberapa Dollar Temen Kok Ada Yang Baru Datang Kemarin Dia Bawa Bumbu Banyak Banyak Dan Itu Kalau Menurut Aku Karena Aku Orangnya Kurang Bisa Masak Jadi Kayak Itu Sangat Membantu Kebanyakan Emang Pake Bumbu Sendiri Gitu Jadi Itu Gak Terlalu Kepake Emang Jadi Gak Bawa Juga Karena Itu Biasanya Ngeracik Ngeracik Sendiri Gitu Bikin Bumbunya Terus Juga Sayangnya Emang Emang Gak Gak Boleh Kan Kalau Bumbu Yang Instan Yang Pake Bumbu Bumbu Instan Itu Emang Aku Juga Jarang Pake Yang Dry Kering Bumbu Bukan Yang Kering Ataupun Daun Daun Kering Itu Di 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 Sini Kami Harus Ke Asian Market Yang Lumayan Jauh Jaraknya Dari Lokasi Tempat Tinggal Jadi Kemarin Kenapa Ngebawa Aja Lumayan Di Pasaran Maling 3000 Dapet Banyak Disini 3 Dollar 3 Dollar Dapet Sedikit Gitu Kalau aku Justru Kemarin Bawa Banyak Situ Aku Bumbu Instan Bumbu Instan Sambel Bumbu Kacang Pokoknya Soalnya Waktu Aku Baru Dateng Itu Kan Prosedur Covid Masih Strik Banget Jadi Begitu Kami Nyampe Kanbera Itu Dalam Waktu 24 Jam Kami Harus PCR Nah Abis PCR Itu Kita Harus Langsung ISO Jadi Kan Gak Bisa Belanja Itu Kan Makanya Itu Aku Bawa Ya Itu Yang Kayak Sam Pokoknya Yang Bisa Dimakan Pakai Nasi Doang Enak Gitu Soalnya Kita Gak Bisa Belanja Dulu Itu Untungnya Aku Nempatin Rumah Tuh Yang Nerusin Takeover Listnya Seniornya Suamiku Yang back For good Gitu Jadi Mereka Masih Ada Stok Beras Gitu 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 Ya Pokoknya Masih Bisa Makan Gitu Kan Kalau Mau Langsung Nguber Eat Disini Ya Ampun Bayar Bayar Driver Doang 50 20.000 Kalau dirupiahin Itu Kayak Waktu Awal-awal Dateng Kok Gue Miskin Banget Disini Ya Buset Semuanya Mahal Banget Ya Ya Ampun Dan Itu pun Aku Nyoba Belanja Groceries Delivery Gitu Kan Disini Semuanya Gak Serba Cepet Kayak Di Indonesia Gitu Kalau Kita Pesen Beli Di Toppet Misalnya Mesen Dikirim Pakai Gojek Instant Itu Cepet Kan Nyampenya Disini Kayak Serba Lambat Gitu Aku Pesen Groceries Dari Woolish Dua hari Baru Nyampe Untung Itu Masih Ada Makanan Itu Waktu ISO Itu Luar Biasa Lagi Hip Hip Nya Covid Dirimu Pas Nyampe Sini Gak Itu Gak ISO Lagi Gak Gak PCR Juga PCR Dari Jakarta PCR Kan Udah Ngambung Juga Sama Apa Sih Aplikasi Peduli Lindungi Itu Kan Nyampe Suruh PCR Lagi Gak 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 Mereka Juga Udah 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 Lebih Lost Pas Aku Dateng September Malah Yang Pas Itu Pramugaranya Ada Satu Penumpang Dia Gak Mau Pakai Masker Jadi Pramugaranya Gini Kalau Anda Tidak Pakai Masker Saya Gak Mau Ijinkan Anda Masuk Akhirnya Itu Bule Emang Udah Orang Orang Gue Disana Juga Wajib Pakai Masker Kok Emang Udah Lebih Lus Iya Sebenernya Pas Aku Nyampe Sini Bulan Januari Itu Juga Yang Orang Yang Tinggal Disini Pada Gak Pakai Masker Gak Kayak Di Jadi Kalau Jakarta Kita Mesti Rapet Rapet Terus Sama Orang Gitu Kalau Disini Kayaknya Spacenya Lebih Luas Gitu Jaga Jarak Pasti Masih Bisa Gitu Sama Mereka Berani Bordernya Kan Jadi Emang Benar-benar Tutup Border Peredarannya Emang Jadi Lebih Terkendali Di Maksudnya Di Dalam Asturannya Mereka Gak Aman Sama Apalagi Di Western Australia Bandingin Lo Bandingin Sama Depok Itu Luasnya Western Australia Sekitar 11 Atau 13 Kali Lebih Gede Tapi Jumlah Orang Di Sana Itu 15 Kali Lebih Gede Lebih Banyak Padahal Dengan Jumlah Luas Yang Lebih Kecil Uangnya Lebih Banyak Di Jakarta Itu Dibandingin Western Australia Luas Snyal Banyakan Ini kan Gurun Tapi Emang Jumlah Manusianya Itu Kalah Jauh Disana Kalau Part Cuaca Gimana Sih Kayak Bali Gak Terlalu Gak Terlalu Beda Jauh Sama Maksudnya Dingin Ketika Musim Dingin Tuh Gak Sampai Ada Salju Tapi Kayak Hujan Cuman Dingin Aku Belum Ngerasain Belum Ngerasain Terk Ketinggian Kemarin Spring Aja Tuh Kayak 14 Derajat Tujuh Derajat Aku Sudah Kedinginan Tapi Tidak ada Salju Jadi Memang Masih Mirip Bali Kalau Summer Sekarang Gimana Panas Banget Panas Panas Tahun Lalu Katanya Sampai 44 Derajat Cuman Selama Gua Summer Disini Mentok Di sana Summer Masih dingin Mbak Disini Bawah Bentuk Dingin Mbak Summer Aja Anginnya Tetap Angin Dingin Rasaanku Summer Mungkin Dalam Satu Minggu Satu Dua Harian Yang Panas Banget Sampai 39 40 Tapi Cuman Siang Nanti Udah Mulai Jam 5 Mulai Malam Udah Mulai Dingin Lagi Dan Tidak Tiap Hari Selebihnya Itu Kalau Aku Sendiri Yang Ngerasainya Dingin Terus Dingin Terus Ada Salju Tapi Saljunya Kita Harus Naik Ke Gunung Gak Langsung Yang Depan Rumah Aku Dengar Katanya Melbourne Dalam Satu Hari Bisa Empat Musim Ya Benar Oh Gitu Summer Siangnya Panas Malam Bisa Winter Dingin Banget Jadi Cuacanya Empat Musim Dalam Sehari Kalau Kanberas Gimana Kalau Kanberas Ini Apa Ya Kalau Sebenarnya Cuacanya Relatif Stabil Menurutku Gak 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 Kaya Melbourne Aku Pernah Si Di Melbourne Itu Pernah Ke Phillip Island Kan Itu Memang Benar Si Bisa Pas Di Phillip Island Itu Bisa 10 Menit Eh 5 Menit Ujan Tiba-tiba Langsung Mataharinya Terik Lagi Mulang Terus Aja Kayak Gitu Dan Itu Anginnya Tetap Dingin Terus Kan Kalau Di Kanberanya Cenderung Lebih Stabil Menurutku Cuma Kalau Pas Winter Itu Gak Tau Kalau Di Melbourne Di Kanberanya Aku Paling Parah Tahun Lalu Minus 4 Derajat Itu Tiap Hari Sudah Kayak Di Dalam Kulkas Nah Kalau Pas Summer Kayak Gini Dia Top Apa Temperaturnya Itu Aku Baru 30-an Sih 32 Paling Panas Tapi Nanti Pas Malemnya Juga Ya Enggak Dingin Banget Jadi Sejuk Aja Gitu Loh Siang Lagi Panas Lagi Dan Di Kanberanya Ada Ini Kan Hujan Es Kan Aku Pernah Ngeliat Si Sekali Aku Pernah Ngerasain Sekali Cuma Yang Kata Orang Tuh Kan Tahun 2018 Yang Parah Banget Gitu Loh Sampai Mobil-mobil Disini Banyak Yang Penyok-penyok Gara-gara Itu Gara-gara Hujan Es Itu Jadi Banyak Mobil yang Penyok-penyok Kecil Gitu Kan Ketusuk-tusuk Es Tapi Aku Ngerasain Kemarin Sekali Yang Biasa Yang Gak Merusak Gitu Hell Damagenya Itu Terus Apa lagi Tadi Adaptasi Adaptasi Awalnya Gimana Mbak Pipit Anak-anak Bisa Langsung Kerasan Atau Yang Nangis-nangis Pengen pulang Dulu Awal-awal Nyampe Eh Nyampe Langsung Langsung Apa namanya Langsung Ke rumah Kan Mas Dhani Pasti Udah Nyiapin Rumah Gitu Kan Pas Nyampe Ya Kita Sama Sih Ngelanjutin Apa Dari Orang Indonesia Juga Udah Back for good Jadi Rumahnya Udah Terisi Udah Ada Barang-barang Bahan Makanan Juga Masih Ada Sisa Sama Jadi Kita Nyampe Karena Masih Belum Ada Covid Ya Udah Masih Biasa Normal Gitu Nyampe Aktifitas Biasa Terus Anak-anak Oh Kalau Pas Aku Aku Ini Baru Nyampe Di Bandaranya Itu Mbak Aku Merasa Kayak Ya ampun Apa Insecure Banget Kayak Yang Aduh Aku Kayak Orang Desa Yang Dilepas Entah Di Dunia Yang Aku Gak Tahu Saya Kan Emang Baru Pertama Kali Juga Kan Keluar Negeri Terus Secara Bahasa Juga Gak Terlalu Maksudnya Gak Yang Aktif Banget Ya Paham Tapi Kalau Buat Ngomong Tidak Pede Terus Ngerasa Ngeliat Bule-bule Terus Kita Minoritas Jadi Aku Sempat Yang Shock Banget Shock Culture Kayak Merasa Ya ampun Ini Banget Ya Insecure Ada Takut Ada Pertama Terus Untungnya Terus Keluar bandara Ada Kayak Security Yang Nyapa Jadi Kayak Oh Ternyata Ada Orangnya Ramah Juga Gitu Jadi Aku Agak Tenang Dikit Terus Habis itu Dijemput Sama Temen Kita Pulang Ke rumah Yaudah Istilahat Kalau Untuk Anak-anak Mereka Awal-awal Minta Pulang Jadi Aku Pemuda Indonesia Aja Disini Waktu itu Aku Nyampe Padahal Summer Summer Itu Mereka Ngerasain Dingin Dingin Banget Apalagi Kalau pas Mandi Mbak Ya ampun Itu drama Terus Setiap hari Kalau mandi Kedinginan Karena Kamar mandiku Bukan yang Dikasih Kan ada Kamar mandi Yang Ada Penghangatnya Gitu kan Jadi Ketika selesai Mandi Mereka Tidak Kedinginan Kalau tempatku Tidak ada Itu Jadi Habis mandi Mereka Selalu Kedinginan Dan itu Lama Proses Pakai Bajunya Mereka Harus Selimutan Dulu Soalnya Sampai Ilang Dingin Jadi Aku Udah Mas Dhani Kan Bilang Di rumah Sebelum Berangkat Di sana Mandinya Sehari Sekali Aja Soalnya Dingin Terus Aku Kan Yang Enggak Paham Dingin Seperti Apa Aku Tetap Maksa Ya Enggak Kita Mandi Sehari Dua Kali Sampai Sana Akhirnya Dua Hari Sekali Mandinya Pas Musim Dingin Atau Enggak Winter Aja Sih Dingin Cuman Dua Hari Sekali Tapi Yang Selebihnya Sehari Sekali Mandi Karena Prosesnya Drama Tiga Anak Masih Kecil Yang Paling Gede Kelas Dua Banyak Drama Usia Sekolah Sekolah Karena Bahasa Belum Terlalu Paham Anak 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 Pemalu Nomor Satu Jadi Dia Susah Adaptasi Sama Teman-teman Yang Baru Secara Bahasa Ada Kendala Terus Bawaan Anaknya Seperti itu Jadi Tambah Susah Mau Ini Eh Bentar Ya Ada Bener Soalnya Langganan Ntar Kalau Nggak Nungguin Terus Jadi merasa itu tadi, merasa minoritas insecure itu ada, takut takut gak bisa beradaptasi dan apa ya, gak punya teman karena kan gak ada kenalan sama sekali di waktu baru datang gitu kan, gak ada teman sama sekali, terus ya gitu anak-anak mungkin juga merasakan hal yang sama gitu kan ya, jadi mereka shock juga, gak ada teman, terus sedih karena pisah sama teman-temannya disini, jadi itu prosesnya cukup lama sih bahkan sampai sekolah mulai pun si anakku yang pertama ini agak susah juga dia kalau mau berangkat sekolah tuh suka drama juga kayak sedih, terus gak mau sekolah, gitu-gitu tiga lagi aduh yang nomor satu waktu itu udah masuk SD kan SD disana, terus nomor duanya masih TK yang ketiga masih di rumah jadi yang dua yang sekolah nanti kita bakal bahas sekolah tuh hal yang sangat penting untuk dibahas gitu kalau dirimu gimana deh, Mima Mima kayaknya anaknya ini ya apa, easy going gitu ya gimana sih adaptasinya? kalau Mima kalau Mimanya sih sepertinya tidak terlalu struggle pertama, maksudnya dengan cuaca dia gak terlalu struggle ya nyampe sini aku tuh seminggu full di dalam selimut karena aku emang dari dari sana gak tahan dingin sementara jadi aku selimut kemana-mana misalnya ke jalan ke sofa kemana tuh gue pake jaket bulu tebel atau pake selimut anak gue pake singlet maknya udah jompo banget ya pake singlet gitu emangnya jompo banget emang dari dulu sih emang gak tahan dingin terus ya sama kayak Mbak Pipit sih untungnya di disini tuh banyak playground yang jalan kaki tuh juga udah ada playground gitu kan playground terus tempat buat rekreasi alam tuh banyak gitu yang gratis free juga harus yang kesana cuman masuknya tuh gak perlu bayar jadi ya sehari-hari tuh cuman cuman kesitu sama paling karena soalnya kayak mau bertamu ke tetangga yang misalnya sama student disini tuh kayak kan gak tau ya mereka kesibukannya kayak gimana terus belum pernah juga gitu kan gak tau mereka kerja atau emang apa di rumah atau ada aktivitas apa tuh kan gak tau jadi ya ya itu tadi paling muter-muter doang terus anakku tuh tergolong cepet sih Mbak kemarin dapet sekolahnya kan tadi ya cuman dua minggu tuh ya cuman nunggu dua minggu udah langsung dapet cuman emang pas awal-awal sekolah tuh dia kan masuknya di year di year one di year one dia bilang gitu kan ketanya tadi main sama siapa aku main sendiri mama jadi sedih gitu loh ya ampun dia itu tipe anak yang sebenernya ceria gitu loh ceria waktu di sekolah yang sebelumnya banyak temen gitu terus kamu apa kalau gak main gak main sama temen ngapain waktu istirahat ya aku nyari nyari ini biji biji tanaman gitu nyari nyari rontokan biji itu terus dia main-main sendiri main sama main pasir sendiri kok kasihan banget sih anak gue anak yang biasanya ceria banyak temen nih ya ampun sendiri kenapa kenapa gak main sama yang lain aku gak ngerti mereka ngomong apa mah gitu ya 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 cuman maksudnya ya kita cuman mau maksa gue sendiri sadar gitu gue kalau di posisi dia itu juga bakalan apa ya susah gitu harus membaur so kenal so deket sama orang yang bahasanya beda gitu kan jadi ya aku cuman bisa waktu itu yaudah apa Mima ini aja coba-coba ikut aja atau kamu main main sendiri gak apa-apa yang penting kamu happy gitu kan atau kamu ke 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 pipi ke TK kita kan TK-nya deket kan disitu ada anaknya sama orang Indonesia gitu kan kalau gak kesitu aja main tapi ya untungnya gak lama-lama jadi dia apa-apa meskipun jadi temenannya sama cowok tapi setidaknya ketika apa istirahat tuh dia udah ada temen main gitu gitu itu sih kayaknya kayaknya justu maknya yang lebih struggle sih beradaptasi disini dibandingkan anaknya karena ya itu tadi emang dia tipenya dia tipenya extrovert sih kayaknya anaknya tuh ini lebih gampang kalau ada temenku jadi emang sekolah ada temenku kemarin itu yang anaknya sampai di lesson dulu disini mbak sebelum berangkat di kursusin bahasa inggris dulu selama 6 bulan tuh katanya jadi sampai sana udah lumayan biasanya di apa namanya sekali di di pert itu ini gak ngima langsung main eh langsung main langsung ikut mainstream campusnya langsung ikut sekolah biasa atau ada ini sih ada kelas bahasa inggris dulu gak sih kalau di pert langsung kemarin sih sebenarnya kalau baca-baca di awal ya itu harusnya ada kayak kelas bahasa gitu kan cuman aku sih kemarin mikir oh ini harus ada les dulu les bahasa 6 bulan apa setahun gitu tergantung anaknya kan tergantung cuman ketika sampai sini kayak gak ada kabar karena temenku yang sebelumnya yang dia datang awal tahun tuh anaknya masih ngantri kayaknya gara-gara kuota sih gara-gara kuotanya terlalu banyak jadi yaudah langsung disekolahin aja daripada anaknya nunggu lama karena kami kan disini cuma setahun 10 bulan jadi makanya langsung sekolah itu harusnya ada sih kalau mbak pipit gimana mbak langsung anaknya kalau di sekolahnya anak-anak kemarin itu ada mbak programnya jadi buat tingkat apa yang kelas 1 sampai kelas berapa ya kelas 4 atau 5 gitu ada kayak pelajaran khusus buat mereka yang kayak early english gitu buat yang masa inggrisnya masih belum inilah nah itu nanti masuk ke kayak pelajaran jadi kalau misalkan di kelas ini ada yang belum bisa belum lancar masa inggrisnya nanti mereka dibawa keluar terus ada kelas itu dikumpulin anakku kemarin sempat ikut itu itu dikumpulin terus ada ini diajarin dulu gitu gitu sih tapi ya gak terlalu ngefek sih menurutku kembali lagi ke anaknya kan mereka mau ngomong enggak gitu kalau di tempatku sini dia ada sebenarnya ada waktu kita nyampe itu ya waktu pertama aku nyampe itu anakku langsung ikut itu ikut kelas yang biasa juga karena kelas bahasa inggrisnya sebenarnya ada cuma shutdown gara-gara covid nah pas udah masuk term 3 kalau gak salah baru itu kelas bahasa inggrisnya dibuka lagi jadi waktu term 3 itu anakku hybrid tuh ikut yang kelas biasa juga ikut kelas yang bahasa inggris juga anakku waktu di indonesia ini apa sekolah biasa bukan yang international school gitu ikut kelas bahasa inggris cuma satu apa istilahnya di indonesia aku lupa pokoknya cuma satu session doang gitu loh cuma 3 bulan doang ya kan belum bisa apa-apa kan tapi untungnya anakku walaupun dia pemalu kan dua-duanya cowok ya walaupun dia pemalu tapi untungnya dia happy ke sekolah gitu loh walaupun ya itu struggling sebenarnya dia struggling tapi untungnya dia happy ke sekolah karena waktu di indonesia dia masih kelas satu tapi begitu kesini dia dimasukin ke kelas dua terus itu terus pas di indonesia itu kan sebagian sebagian apa tuh kebanyakan waktu dia itu kan sekolah online ya kalau sekolah online kan yang repot sama bapaknya kan ya mau dikasih PR sebanyak apapun kan yang maksudnya orang tua tuh terlibat banyak banget gitu loh nah begitu sampai sini dia mesti mandiri sendiri gitu loh semuanya anak-anak sini kan mandiri semua kan ya itu apa dia struggling sih cuma untungnya dia gak jadi apa gak malah sekolah lah untungnya gara-gara itu anakku tujuh tahun tuh waktu pertama masuk nah yang tahun ini baru anakku yang kedua ikut preschool kalau preschool itu gak tau di Melbourne sama di Pert ya kalau di Canberra sini cuma lima hari dalam dua minggu preschoolnya sama gak sih oh kindy ya sebelum kindy kindy itu sebelum jadi mungkin kita samain term dulu kali ya oh mungkin SD 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 kan primary terus ada pre-primary yang umur lima tahun terus ada kindy yang umur empat tahun ketahun empat tahun kalau di Melbourne sama kindy itu prep school kalau di Melbourne prep school itu setara TK kalau di sini kayak TKB oh TKB kalau kindy TKA B habis itu baru SD free primary terus baru SD terus kelasnya tuh ini satu dua jadi kelas satu dua jadi satu satu dua tapi kelasnya beda sih maksudnya murid-muridnya tetap dikumpulin sesuai usia tapi sama apa namanya pembelajarannya sama dan itu satu ruangan satu ruangan kelas gitu mereka ada kursi di sini misalkan yang kelas dua yang ini kelas satu gitu jadi bisa ketemu dan sama gitu ruangan bacanya sama jadi kelasnya juga tulisannya satu strip dua gitu tiga empat gitu lima enam kalau disana jadi agak beda ya tiap teritori kayaknya ya kalau di Kanberaf ini primary school itu dia mulainya dari kindergarten sampai year six nah yang kindergarten itu yang mulai dari umur lima tahun nah di bawah di bawahnya kindergarten itu preschool yang empat tahun tapi itu ya juga masuknya di primary school juga hitungannya gitu mungkin istilahnya doang sih tapi kalau di sekolah anakku ya sekolah anakku tuh kindinya itu memang bagian dari primary school itu cuman kan ini cuman sesuai term aja yang digunain sehari-hari oh kelas berapa kindi oh kindi kita tahu kindi yang tiga-empat tahun tadi terus oh kelas berapa pipi pre-primary oh yang lima tahun tadi oh dimana di primary oh primary year berapa gitu sama sih di kindi di sini tuh juga lima hari jadi minggu pertama tiga hari minggu kedua dua hari gitu kan ganjil genap tiga hari dua hari gitu sama kalau primary yang TK-nya itu lima hari udah full iya 5 hari yang SD-nya juga lima hari sama sih jam sembilan sampai jam tiga semua ya jam sama 8.40 sampai jam tiga sepuluh oh gitu jadi 8.40 itu udah bel masuk gitu anak-anak udah diharapkan masuk udah diharapkan ada di kelas karena mereka kalau pagi itu mereka bakalan nuker buku iya sama nuker buku reading-nya tapi kalau pelajaran yang sama gurunya itu ini 8.50 oh jadi 8.40 tuh kayak biar waktu buat mereka berinteraksi nyiapin nyiapin kelasnya tadi nuker buku terus nata klasipnya kayak gitu-gitu tapi belnya itu 8.50 mirip sih kalau disana belnya jam 9 terus jam 8.40 sampai jam 9 itu kita ada aktivitas baca bareng sama orang tua gitu jadi boleh masuk orang tuanya nemenin baca gitu itu baca bareng bukunya apa yang nuker itu tadi terus dia baca nanti kita nemenin kalau ada bel kedua nah itu orang tuanya keluar baru dia mulai aktivitas sekolah keren banget ada baca bareng di sekolah kami disuruh di rumah ada nanti kalau pulang sekolah bawa buku lagi mbak buku yang lain buat dibaca lagi gitu wah aku kayaknya lost banget ya sama sekolah anakku tapi itu loh aku salutnya sama sekolah disini tuh mereka ketika year one tuh satu-satunya PR anakku tuh itu jadi setiap malam disuruh baca satu buku disuruh baca apapun boleh buku boleh resep boleh artikel boleh koran apapun terus ada reading jurnal gitu kan reading jurnal tulis judulnya apa terus kesannya dia atasnya dia baca itu apa sementara kalau gue inget anakku maksudnya pas kelas satu di Indo tuh PRnya tuh banyak gitu jadi dia pulang pergi harus bawa buku yang berbeda tiap hari kan sesuai jadwal sementara kalau disini tuh ya PRnya cuman itu tadi cuman reading terus dia ke sekolah itu cuman bawa snek sama air minum sama topi gak ada gak bawa buku sama-sama sekali yang di sekolah di sekolah enak sih enak di Indo yang jumalitan disini tuh bener-bener ya maksudnya kalau dulu kan bener-bener anak gue tuh sampai bawa koper kalau ke sekolah kastral itu tau gak karena bukunya SD di Indo itu kan banyak banyak bener ya bukunya satu itu segini ada lagi yang berat banget itu sampai bawa tas yang geretan gitu ke sekolah belum lagi bekoalnya belum kalau SDSK kan jadi ketika pindah ke sini dan gak perlu bawa buku bukunya stay di sekolah tuh kayak bebas 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 sebenarnya cuman tadi reading doang gitu nih ngomong-ngomong soal sekolah nih yang paling penting ini karena sekolah di OSI nih kalau kita bayar sendiri kan muahal banget ya nih karena kita punya dua sumber beasiswa nih kan kalau Mas Wawan Veta kalau Mas Dhani sama suamiku sama-sama LPDP nah coba Mas Dhani kalau Mas Dhani LPDP Master gimana Mbak di Malibur Mbak sekolah anaknya jadi sekolah ini salah satu yang paling yang paling bikin ribet juga ya Mbak karena LPDP-nya Mas Dhani itu kan S2-nya dia ngambil yang cost work jadi ada dua kan macamnya cost work sama reset nah yang full dibiayain sekolahnya anaknya itu yang reset kita gak tahu informasi itu waktu pertama kali memutuskan mau ngambil apa nah Mas Dhani kebetulan ambil yang cost work jadi kita harus bayar full sekolah itu seperti hitungannya international student gitu jadi yang kemarin bikin masalah aku nyusul sampai 6 bulan nungguin itu karena Mas Dhani harus ngumpulin buat para sekolah dulu Mbak aduh Mbak lutan bisa itu kan bisa itu kan keluarnya kalau anak ya untuk anak-anak kalau dia udah terdaftar di sekolah kan jadi otomatis harus apply sekolah dulu kalau apply itu kan harus bayar juga gitu kan dan satu anak itu kalau yang SD satu semester itu 5.000 dolar jadi kalau dalam satu tahun itu 10.000 satu anak satu anak tapi kalau yang yang TK yang TKA itu atau yang kita nyebutnya Kinder ya Mbak Vide ya nah itu Indi itu masih terjangkau lah cuma 400an gitu satu semesternya dan yang anak pertama ini kita yang kemarin ya ampun Mas Dhani banting tulang di sana tuh kerja ngoran cleaning apapun makanya dilakuin apa kayak Uber EAT juga gitu Mbak ngumpulin itu sambil apa uang dari LPDP itu dikumpulin buat daftar dulu lah intinya biar dapat sekolah dulu nah itu kita bayar cuma satu semester dulu jadi bisa dibayar satu semester atau full sampai satu tahun gitu kita pilih satu semester dulu dulu lah nanti sambil lihat juga kan gak ada uangnya segitu banyak kan terus akhirnya sampai sana udah terdaftar kita sekolah sampai satu semester nah udah kepikiran gimana nih mau lanjut sekolahnya uangnya juga butuhnya lumayan banyak dan anak yang kedua harus masuk kelas satu juga waktu itu jadi otomatis kita harus menyiapkan uang sebanyak itu kalau mau lanjutin lanjutin lagi gitu kan terus kebetulan aku udah kenal beberapa temen kan disana ada yang PR itu dia homeschooling anaknya jadi aku nanya-nanya lah cari alternatif pendidikan yang lain yang lebih terjangkau karena di LPDP benar-benar gak di cover gitu kan kalau yang AAS PETA itu teman-teman semua pada anaknya gratis mau sekolah enak nah yang LPDP yang punya anak itu cuman aku sama Mas Denny waktu itu kalau yang lain itu masih kebanyakan masih single gitu Mbak masih single terus yang bawa anak itu kemarin dari LPDP aku sama Mas Denny aja kayaknya yang lain itu S3 terus yang S2 yang lain itu biasiswa lain kayak PETA AAS gitu jadi kita mikir lagi nih kita apa kesulitan kalau uangnya segitu banyak gitu kan lumayan itu akhirnya cari opsi homeschooling itu tadi jadi setelah satu semester sekolah dua anakku aku daftarin homeschooling Mbak jadi kan kalau di Victoria itu kan bagian apa kayak lembaga pendidikannya gitu kan itu ada macam-macam bentuk sekolah ada yang sekolah formal kayak di sekolah biasa itu ada yang homeschooling ada yang apa sih namanya bener-bener apa dia gak pakai kurikulum jadi kayak sekolah di rumah gitu ada yang sekolahnya kayak online gitu ada juga bentuk-bentuknya macam-macam gitu jadi bukan cuman sekolah formal seperti yang masuk ke SD gitu-gitu nah homeschooling juga alhamdulillah gratis jadi kita pilih opsi itu kita apply homeschooling untuk dua anak nah karena aku udah ada temen yang dia udah duluan homeschooling ya jadi aku tanya-tanya itu apa aja syaratnya terus dikasih tau lah apa harus bikin kurikulum rencana pembelajaran selama setahun itu kita bikin akhirnya dua-dua anak waktu itu jadi setahun ini apa aja yang mau dipelajarin misalkan mata pelajaran apa namanya tuh bahasa inggris ya bahasa inggris matematika terus science habis itu apalagi sosial gitu-gitu kita bikin semua pencapaian setahun apa aja terus rencana ini pelajarannya apa gitu-dua kita bikin di-apply terus seminggu tuh keluar alhamdulillah ininya apa udah dapet lah izin buat homeschooling jadi gitu akhirnya kita di enam bulan kedua gitu mulai homeschooling jadi sekolahnya anak aku tuh cuman sampai satu semester doang yang di public schoolnya dua-duanya jadi sisanya homeschooling sampai kita pulang ke Indonesia itu karena anakku juga yang pertama itu sekolah yang disini tuh ada program apa namanya jarak jauh gitu mbak jadi masih lanjut sekolah yang di Indonesia masih lanjut masih lanjut sampai waktu kita di Australia belum online yang kayak pas kemarin pandemi pakai zoom gitu belum jadi cuman anakku kayak dikasih materi jadi waktu itu dua sekolah dia pagi sampai sore sekolah yang di primary itu terus sorenya ngerjain tugas lagi tuh yang dari Indo jadi lumayan ini juga kan pertimbangannya salah satu itu kemarin kita yaudah deh homeschooling aja lagi yang sekolah yang di Indo juga masih jalan gitu kan nanti anaknya juga takutnya kecapean jadi selama di Melbourne itu sekolah yang di Indo tetap jalan mbak masih masih ada programnya mereka mbak di sekolah itu jadi karena itu tadi ya habis itu kan pandemi yang di Indo kemudian semuanya jadi online kan ada zoom nah itu malah enak tuh anakku jadi ada temen buat belajarnya jadi zoomnya bareng-bareng kalau dulu cuma sama gurunya doang gitu jadi dia menikmati akhirnya terus homeschooling juga jadi kita banyakan ini sekolah di rumah aku sama Mas Dani yang jadi gurunya itu ya aku kayak berkah di balik musibah gitu jadi di Indo ikutan online jadi temen-temennya jadi online anak yang punya temen tapi itu ya jadi sampai pulang itu kan masih lockdown itu homeschooling itu ada ada ujiannya enggak kalau homeschooling kalau untuk assessment kalau homeschooling itu sejauh aku kemarin melakukannya itu enggak ada ujian karena emang kalau di OC kan enggak ada ujian-ujian buat anak kelas 1 SD ujiannya kalau enggak salah cuma satu kali waktu dia kelas berapa ya SMA atau apa gitu kan kalau enggak salah yang naplan-naplan itu bukan kelas 3 sama kelas 5 kalau di sini mbak naplan itu mbak oh gitu kalau kelas 3 belum ada sih yang di SD itu setauku ya jadi kalau homeschooling sendiri itu enggak ada assessmentnya mbak jadi kurikulum pun sebenarnya kita bebas mau ngikut kurikulum Victoria atau kita bikin kurikulum sendiri gitu kalau kemarin aku ngikut kurikulum Victoria jadi ya pelajaran sama kayak pelajaran sekolah gitu cuman ada tambahan yang kita mau masukin juga boleh mau nambah pelajaran apa sendiri itu boleh terus untuk apa namanya kayak dari pihak homeschooling yang ngurusin homeschooling di Victoria itu mereka ada kayak setiap tahun itu mereka ngambil sampel berapa orang gitu yang melaksanakan homeschooling itu disuruh ngasih ini kayak dokumentasinya terus hasil pembelajarannya seperti apa terus ada bahkan yang diwawancarai gitu-gitu dan kemarin aku enggak enggak ada apa enggak ini kebetulan enggak jadi sampel itu tata temanku ya itu emang acap gitu ngambil berapa orang gitu sih luar biasa ya cerita sekolah ini kalau dirimu gimana deh anakmu sekolah deh nanti aku mau bilang Mbak Pipit luar biasa bikin kurikulum sendiri itu Mbak ya ampun bikin aku tiap malam bukan harus emang ngebut ya waktu itu kita kan target supaya apa itu waktu liburan kan bikinnya biar pas masuk semester baru tuh anak-anak udah dapat sekolah jadi emang harus ngebut dan karena apa ada faktor mendukung ya lagi pandemi juga kan covid jadi itu kayaknya banyak yang apply homeschooling karena khawatir anak-anaknya kalau ke sekolah umum nanti masih ada covid gitu kan jadi itu ya itu tadi berkah gitu kan jadi kita dipermudah itu proses untuk itu disetujui karena emang kalau dari pengalaman temanku tuh agak lama gitu untuk proses ACC-nya homeschooling tapi karena lagi pandemi itu jadinya mungkin lebih dipercepat gitu kan gitu kembali kepada saya iya kalau Veta gimana deh ini sih kalau kemarin nanya sama suami mudah-mudahan aku ingetnya bener ya kalau di Australia itu kalau nggak salah kita bedakan sumber biasiswanya apakah sumber biasiswanya apakah dari Australia atau dari luar kalau dari luar misalnya kayak dari tempat kita kerja atau dari mana gitu kan nah kalau dari Australia ini kalau nggak salah PSD dan maupun master sekolahnya gratis ya di seluruh seluruh Australia ya makanya kayak LPGP kan nggak gratis gitu ya tapi maksudnya master ya master kan nggak gratis ya di Melbourne tapi kalau yang AS kan gratis ya mbak ya master ya di Melbourne ya nggak sih iya betul nah sementara kalau yang yang nggak dari Australia kayak suami aku tuh Veta kan dari kementerian kan nah kata suamiku cuma di Perth ini yang master itu gratis gitu makanya dia pilih di Perth berarti itu mungkin pengaruh nggak memandang negara bagiannya negara bagiannya terudah beda negara bagiannya suamiku kan dia coursework oh ya nah kalau nah di Perth ini dia nggak nggak ngeliat itu tuh maksudnya nggak 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 melihat dia coursework atau baris dia tetap gratis sementara kalau di negara bagian lain dia baru gratis kalau baris tadi ya mbak ya gitu tuh kayaknya gitu bedanya iya betul-betul negara bagian beda aturan ini puji Tuhan sih emang suami kesini dengan niatan seperti itu nyari yang sekolah anaknya gratis jadi apa kemarin Mima dapet di agak jauh dari rumah sih sebenarnya ada primary yang lebih deket tapi dia dapetnya yang lebih jauh dari rumah dan itu uang sekolahnya gratis cuman apa ya kita paling kayak beli sendiri seragam terus alat tulis itu kan ya normal ya di semua sekolah sih terus apa lagi ya apa sih gue mau ngomong apa lu ya itu perbedaan beasiswa sama kalau disini oh disitu ada publik sama privatnya kebanyakan kalau yang itu tuh diarahinnya ke publik kan ke publik sekolah gitu puji Tuhan sih kemarin dapetnya 2 minggu teman aku tuh katanya ada yang 2,5 bulan baru dapet anaknya sekolah ada yang 6 bulan baru dapet sekolah gitu terus disini oh ya disini tuh ada kindyling kindyling tuh yang sebelum TK atau TKA tadi ya TKA dia tuh gratis juga sebenernya kindyling itu dari dari pembentukannya itu dikas dibikin buat yang aborigin yang penduduk asli cuman kan gak terlalu banyak ya udah gak terlalu banyak kayak aborigin disini jadi kayak yaudah buat siapa aja gitu kan emang jaraknya jauh kayak sejam gitu perjalanan dari dari tempat kami berarti ini aku baru tau loh kalau ternyata di PERT itu ya pokoknya sekolah anak gratis terlepas dari dia beasiswa apapun ya wah ini info kalau tau gitu mending ke PERT aja ya Pak iya bener nanti termasuk negara termasuk negara yang ramah anak juga kan gak apa kehidupannya itu gak se-hektik kayak kota gede gitu ya agak slow gitu slow aku juga apa aku tanya kan kenapa kamu gak ke Melbourne misalnya kan kalau dari dari kantorku sendiri tuh kalau orang beasiswa tuh seringnya ke Melbourne gitu kan dia bilang dia anak apa sekolah anaknya bayar dia gitu karena dia baru master dan dapetnya VETA gitu kan dia udah udah ini nih udah udah nyari-nyari info udah mending kita ke PERT aja gitu yang yang sekolah anaknya apa kemungkinan ya kemungkinan besar bakal gratis gitu gitu sadar diri ya sewa rumah di sini mahal ibu per week bayarnya sesuai dengan proknya ibu Brigita per week bayarnya aku per bulan sih mbak oh gitu wah ini memang harus kita obrol nih soal biaya hidup nih coba yang bisa per bulan gimana sih mbak Pipit bayar sewa per bulan emang aturannya atau ya emang aturannya sih mbak semuanya per bulan teman-teman yang lain per bulan juga oh gitu berapa mbak waktu itu mbak sewa per bulan bulannya 1300 berapa gitu jadi ya anggap aja 1400 lah itu itu rumah itu yang paling murah mbak rumah jadi rumah kalau aku tuh apa ya modelnya gede juga sih menurutku rumah ada halaman depan halaman belakang terus ada dua lantai yang bawah itu gak ada kamarnya jadi kamar semua di atas itu ada dua tapi rumahnya emang bukan rumah yang baru ya rumah lama lah ininya jadi gak terlalu gak sebagus rumah-rumah yang yang lain gitu makanya itu harganya juga lumayan kalau yang lain itu biasanya di atas 1700-an kita kemarin dapat lumayan tuh 1300 sekian terus juga di tahun pertama itu kita sewain satu kamar itu untuk mahasiswa gitu jadi lumayan membantu buat bayar sewa berarti itu gimana mbak private ya maksudnya mbak itu nyari sendiri dari ajen bukan dari kampus ya jadi kan ada temen tuh orang Indonesia dia mau BFG terus di take over sama mas Dhani prosesnya juga cepat dan kita untungnya dapat agen yang baik karena kan kali ini ya gak semuanya agen itu bisa apa gampang buat ini nego-nego gitu terus karena agennya ini udah melihat si orang Indonesia sebelumnya tuh ya aman lah buat dipegang sama dia ya apa kemungkinan temennya juga akan sama gitu jadi dia lanjutinnya gampang gitu kemarin lanjutin kontrak dan lain sebagainya itu gampang langsung gitu itu tadi dua kamar ya mbak berapa mbak berapa kamar mbak dua kamar dua kamar ada halaman belakang juga murah gitu itu tahun tahun berapa itu mbak di Clayton 2019 sampai 2021 jatuhnya 350an lah ya itu per week ya murah mbak itu mbak terus waktu ada covid tuh kita dapet diskon mbak oh gitu bisa di diskon covid itu ada kebijakan waktu covid itu ada kebijakan dari pemerintah gitu jadi plan plan itu apa kayak ngasih diskon ke semua ininya apa yang disewain di sekitar itu kalian lah tapi kalau dari kampus ada gak sih mbak di provide gak sih dari kampus enggak ada sih kayaknya ada semacam kayak apartemen atau apa tapi bukan yang apartemen bagus gitu maksudnya kayak lebih kecil kayak kos-kosan lah mungkin disini ya modelnya itu buat mahasiswa nah kemarin tapi kecil mbak misalnya kalau buat keluarga itu kurang ini kurang berluasa gitu kan tapi ada juga kemarin yang udah lulus tuh karena dia masih stay disana gak tau ngurus apa gitu dia mengajukan permohonan buat tinggal disitu bisa gitu tapi boleh bawa family disitu mbak gimana yang boleh bawa family kalau temanku kemarin bawa family dia kalau dirimu gimana deh boleh ya dibolehin boleh aku tinggalnya di hunian di housingnya disediain sama kampus memang dari apa sih kampus tuh ada istilahnya aku tinggal di dera gitu kan nah disitu tuh ada yang disediain kampus sama yang kita nyari sendiri kayak private gitu kan nah kalau denger-denger cerita dari suami aku ketika covid kemarin kan border tutup banyak yang apa dikit kan yang disini nah disaat itu tuh harga yang private itu justru lebih murah karena kan gak banyak yang nyewa kan nah sekarang ini kan border udah buka kebalik ininya harganya jadi karena udah banyak yang nyari housing lagi susah yang private mulai naik jadi yang dari kampus itu relatif lebih stabil lah disini bayarnya per minggu aku dapet harga itu 300 per minggu dia cuman satu kamar sih tapi karena disini tuh ada ketentu ada aturan gitu jadi misalnya kan kita apply ke kampus kan mahasiswanya tuh harus jelasin kamu punya anak berapa umur berapa tahun jadi mereka yang bakal cariin rumah dengan kriteria yang kira-kira cocok kayak misalnya kalau anakku satu aku masih dimungkinkan untuk dapat rumah yang satu kamar karena makin banyak kamar kan makin mahal kan nah kayak misalnya kalau anaknya dua itu dia harus nyari rumah yang kamarnya dua kayak gitu terus ya sama sih disini di kanbera juga oh iya di kampus tuh juga ada kayak semacam mes gitu cuman itu ada ri apa aturan rigid cuman mahasiswa dan apa gak boleh bawa siapa-siapa gitu jadi kayak cuman mahasiswa aja gitu yang boleh disitu kalau gak salah di kanbera ini ya lebih rigid lagi ya aturannya gitu yang dari kampus kalau di kanbera suamiku kan di ANU ya itu memang ada apa namanya namanya apa ya uni lodge uni garden pokoknya yang itulah apartemennya mahasiswa gitu lah itu gak boleh bawa kids disitu tapi kalau dia sama istrinya aja atau suaminya aja pokoknya suami istri itu masih boleh tinggal disitu tapi kalau bawa kids sudah gak boleh makanya kita mesti mau gak mau nyari di luar tapi gak ada housing lain maksudnya cuman yang di kampus itu gak ada tauku sih gak ada sih jadi kita nyari yang lain kan waktu pertama aku nyampe sini kan kita take over listnya seniornya suamiku kan itu juga karena awal itu kita langsung berangkat berempat gitu loh jadi mau gak mau waktu itu apartemen satu kamar doang waktu itu ya 4 orang padahal sebenarnya kan gak ideal kan cuma untungnya landlordnya ngebolehin jadi kita tinggal disitu setahun itu sewanya 340 per week kita tinggal disana 11 bulan soalnya kayaknya gak ideal banget lah ini udah gak enak gitu loh itu di komplek apartemen gitu karena yang apartemen tua gitu lah gak enak ditempatin 4 orang jadi kita nyari rumah sekarang ini aku dapetnya yang 3 kamar sebenarnya pengennya yang 2 kamar ya cuma dapetnya ini soalnya disini nyari nyari kontrakan itu susah sih gitu loh antara kalau kita kalau mau nyari yang di agent banget yang agent-agent besar yang Ray White yang Black Show yang apa itu itu tuh kayak waktu inspection aja itu yang ngantri itu banyak banget terus itu persyaratan mereka itu udah kayak kita mau ngajuin KPR di Indonesia pokoknya semua informasi itu dikulit-kulitin banget loh lu penghasilannya berapa yang mau tinggal disitu siapa aja terus dia mesti lihat rental history kita kita ada catatan buruk gak dari landlord sebelumnya gitu-gitu loh udah persyaratannya susah belum tentu dapet kan jadi kita dapetnya dari landlord langsung landlord langsung tuh yang memang langganan orang Indonesia lah nah saat itu dia punyanya yang tiga kamar yaudahlah mau gak mau daripada homeless kan bawa anak-anak ini sekarang tuh harganya 575 per week itu aduh mahal banget lah sebenarnya cuma sultan selain itu memang kayaknya kalau tinggal disini tuh sebagian besar uang kita tuh buat bayaran gak sih buat bayar kontrakan kan kalau dibandingin buat makan tuh murah lah sebenarnya dibandingin buat kontrakan gak ya kacau banget emang disini kayak kemudian masuk itu terus langsung langsung di debit lagi nah berhubungan PDP kan uangnya tiap tiga bulan sekali ya mbak iya betul waktu zamannya mbak pipit di Melbourne itu jadinya tuh harus bener-bener diatur banget iya waktu zamannya mbak pipit allowance berapa mbak di Melbourne itu mbak sebulan 2000 kayaknya mbak 2000 ya kalau Veta berapa PDP terakhir kan baru ganti ya ininya ya terakhir 2600 2600 kayaknya ya soalnya memang ini tim mbak emang baru naik emang tahun tahun lalu tuh memang baru naik LPD LPDP juga baru naik mbak jadi naik 10% karena memang emang disuruh dinaikin sama governmentnya ya allowance nya naik 10% tapi yang lain naiknya lebih kacau lagi mbak kalau master berapa mbak PhD dekat berapa berarti kita sama mbak kalau living allowance sama living allowance itu sama 2000 cuma sekarang kan sudah naik 10% jadi 2200 nah kan kalau PhD LPDP itu ada family allowance juga maksimal 2 orang itu dapetnya 1000 2 orang itu jadi ya setelah setelah naik ini jadinya 3300 lah kalau aku gak salah update ya dari suamiku ya 3300 cuma ya harga-harga disini juga ya ampun telur 12 biji udah 4 dolar sekarang astaga oh gitu ya inget gak mbak dulu harga telur berapa mbak 2021 kok murah git kok murah git 4 dolar git disini ini 6 loh masa masa mbak 5,9 jamanku dulu 3,5 masih ada kamu belanja dimana dulu deh itu udah gue udah nyari tempat yang paling murah aku biasa belanja di Aldi sih kamu belum belanja Aldi belum 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 berarti ya di Aldi itu 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 telur yang yang catch ya bukan yang free range ya yang catch 600 gram itu 4 dolar sekarang sudah kacau banget lah pokoknya 5 sih kalau 600 tuh 5,607 tuh maksudnya 600 tuh 4,9 700 5,9 terus nanti naik lagi 800 7,5 berapa gitu kamu belanja dimana Woolies Kols kok belanjanya kalau kayak sayur buah gitu di Golden Choice kayak apa sih toko ASEAN gitu dia emang isinya apa buah sama sayur kalau protein di di itu relatif lebih murah daripada Kols oh gitu belanjanya seminggu sekali disana disana gak ada spot set ya kayak tip top gitu loh si spot set oke mau dengan tip top oke sih gak ada sih nah terus 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 ini bentar lagi aku mesti apa namanya mesti jemput anak sekolah nih terakhir deh terakhir terakhir keseharian di OC mbak apa namanya mbak Pipit gimana jadi dengan tiga anak itu bisa kerja mbak kemarin mbak pas awal-awal aku belum kerja ya mbak jadi kan masih penyesuaian gitu-gitu terus mulai pertengahan dan mau pulang itu aku sempat kerja jadi kan karena covid juga kan covid itu kan buka tutup buka tutup aturan kemana-mana tuh harus mencuri-curi waktu kalau udah mulai dilenggarin tuh kita keluar kemana agak jauh dulu kan sampai gak boleh radius 5 kilometer gitu 10 kilometer gitu-gitu mbak dulu gak boleh mainnya sampai itu jadi kita harus ngukur tuh playground sekitar kita yang masih radius 5 kilometer tuh mana aja gitu jadi mainnya ke playground aja terus pas udah dilenggarin agak ini kita main ke Philip Island atau kemana gitu terus mulai mau pulang tuh kayaknya kok kita butuh uang ya nanti buat di Indonesia begini-gini mulai ngumpulin lagi kan aku mulai nyoba-nyoba kerja tuh sama Mas Dhani juga jadi cleaning cleaning di kayak apa namanya clubhouse yang buat veteran apa orang-orang veteran angkatan darat gitu-gitu mbak dengan ada clubhouse nya tuh jadi cleaning di sana mulai jam 6 pagi sampai jam 9 tuh itu sempat berapa bulan gitu terus gak sampai lama sih karena aturan lockdown nya diperketat lagi tuh jadi si clubhouse nya ini harus tutup jadi kita gak bisa lagi kerja terus akhirnya aku coba ini kayak bikin-bikin jajanan Indonesia terus di mahasiswa sama orang-orang Indonesia dari sekitar kita gitu aja sih jualan-jualan-jualan itu sampai pulang lumayan lah tapi cuman gak lama juga kan aku disana kan gak sampai 2 tahun yang gak cuman 1,5 karena aku kan nyusulnya 6 bulan setelah Mas Dhani kalau dirimu gimana deh kerja gak deh disana deh aku udah apply kerja di kampus tapi gak dapet gak dipanggil gak dipanggil-panggil terus akhirnya apply cleaning di orang Indo sih yang punya tapi karena sampai sekarang belum dapet karena jadwalnya tuh bentrok sama suami terus karena kan kalau cleaning ini disitu modelnya tuh kita bakalan terus di satu tempat itu ada hari yang bentrok jadi sekarang masih dicari insight yang bakalan sesuai nah kalau hari Minggu gue kerja di orang gue masak buat orang sementara masih itu sisanya gue jalan-jalan orang 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 yang dimasakin enggak orang orang India oh keren pusing mbak masakan India kan bumbunya macem-macem banget kan nah itu aku sempet apa ya jadi pas pertama kali kerja itu seminggu setelahnya itu kayak stress gitu loh kayak aduh apa ya kayak guilty gitu loh kayak guilty gak yakin kemarin masaknya gimana tapi ya ini udah jalan sebulan itu kok bisa sampai dapat itu gimana jadi jalan-jalan ya biasalah kan dari teman-teman juga sebelumnya ini orangnya emang baik sih dia maksudnya emang dia ngasih kesempatan apa ke mahasiswa buat kerja sama dia oh ini oh ini masakan untuk masakan buat restoran atau masakan buat family buat family oh gitu luar biasa itu pengalaman yang tidak ternilai loh bisa kerja kayak gitu sampai sampai bilang gini loh sama sama apa yang aku kerja itu aku tuh kayak gak kerja disini aku tuh kayak belajar tapi bayar ya nanti kamu pulang kan kamu keren iya aku bersyukur diajarin karena kan tipe masakannya tuh beda beda banget dan jujur aku tuh gak pernah kerasa aku tuh bisa masak cuman aku berusaha buat setiap kali tiap hari tuh masak karena kalau gak masak anakku makan apa gitu kan tapi ya itu udah style-nya beda aku sendiri juga ngerasa aku tuh gak punya skill masak yang mumpuni jadi ketika kerja sama dia tuh jadi kayak ini kayaknya bukan lagi kerja deh aku tuh lagi belajar diajarin masak tapi gue dibayar tapi ya itu enggak kamu nanti juga pasti ini kok bisa apa bisa lama-lama juga bisa pinter gitu bisa bisa improve gitu gitu makanya baik banget sih ini orangnya doain ya supaya dapat amin emang sih tantangan kerja tantangan buat kerja buat apa emak-emak kayak kita tuh apa ya kalau aku ya disini kan kendala waktu mesti ngantar jemput anak sekolah itu loh jadi apa time frame buat kerja itu antara jam 9 sampai jam 3 selesai gak selesai dan itu gak ada kerjaan selain kalau di Canberra ya gak ada kerjaan yang selain cleaning yang bisa untuk apa time frame segitu gitu loh aku juga disini kerjanya cleaning juga disini mah cleaningnya pagi gitu oh gitu cleaning apa jam 5 apartemen public areanya oh public area aku domestik soalnya ada sih ada yang kayak gitu tapi kan kalau domestik itu bawa alat sendiri gak sih iya betul nah ini kalau itu kan di site-nya kan alat-alatnya itu udah di site jadi kita bawa bawa diri karena itu pagi nah suami aku tuh ada yang kerja pagi juga gitu dan dia tuh enjoy banget kerjanya jadi dia gak mau resign jadi akhirnya aku mencari ngalah ya yang lain gitu loh mencari yang lain yang lain jadi ya jadinya gue belum dapet shift tuh yang di cleaning itu karena kan dia pengennya sering sampai Jumat available terus kan sementara kalau suami gue kerja dan gue kerja ntar anak gue gimana jika pun cuma satu kan ya iya manusia gitu dia belum cukup umur untuk dia belum cukup umur untuk bertanggung jawab atas dirinya sendiri gitu karena sekolahnya juga jauh harus naik mobil sana gak bisa jalan kaki gitu yang paling terakhir nih paling terakhir nih ini menurutku penting nih dari Mbak Pipit dulu nih Mbak Pipit kan dirimu sudah pulang sekarang kan Mas Dhani kan rencananya mau lanjut nih ke OSI lagi mungkin ya mungkin ini ada gak Mbak apa tuh mungkin lesson learnnya lah waktu dari pas ngikut Mas Dhani mendampingi S2 itu misalnya dia lanjut S3 lagi ada gak sih yang kayak hal yang pengen diperbaiki kalau aku tuh misalnya gini loh karena disini aku gak bisa kerja yang lain selain cleaning gitu ya jadi aku tuh kayak kepikiran seandainya waktu bisa aku puter lagi aku pengen di Indonesia tuh aku pengen belajar apa skill yang lain dulu supaya aku bisa kerja bisa dapat kerjaan yang lebih enak lah disini misalnya apa pengen belajar makeup atau belajar hair stylist gitu-gitu pokoknya yang sampai disini aku bisa nge-freelance sendiri gitu loh aku ada kepikiran kayak gitu kalau Mbak Pipit ada kepikiran dua aku atau aku misalnya mestinya aku bisa belajar mestinya aku bisa nyetir mobil manual nih biar disini bisa dapat kerjaan apa bisa jadi driver truck kayak gitu loh yang karena bisa nyetir manual itu aku ada aku ada penyesalan kayak gitu sih ada beberapa hal yang aku gak bisa kalau Mbak Pipit ada gak Mbak? ada sih beberapa aku pengen bisa nyetir juga karena memang belum bisa ya karena kalau di di luar kan otomatis kita harus nyetir kan motor kan jarang banget gitu terus yang selanjutnya yang pengen aku lakuin kalau disana pengen banyak jalan-jalan lagi jaman aku tuh kan aku alumni lockdown gitu Mbak jadi bener-bener gak bisa kemana-mana cuman paling jauh Phillip Island gitu gak sampai yang temen-temen tuh ada yang ke Sydney ada yang ke Tasmania gitu-gitu kan nah itu sih pengen memanfaatkan waktu lagi buat penyakin jalan-jalan soalnya kalau jarang-jarang itu waktu yang sangat berharga gitu kan buat kita sama keluarga kalau udah balik ke Indonesia kemarin itu ya ampun ini lagi kan suami kerja pulang malam terus waktu buat keluarga tuh jadi sangat berkurang gitu kan cuman akhir pekan itu pun banyak kegiatan yang lain gitu jadi aku ngerasa bener-bener kemarin waktu di Melbourne itu kita family time-nya dapet banget ya apalagi anak-anakan homeschooling itu kita bisa ngajarin mereka langsung bondingnya tuh dapet banget terus mereka tuh sampai anak-anak yang kesini tuh umi kapan kita ke Melbourne lagi kapan kita ke Australia lagi gitu-gitu padahal awalnya baru datang minta pulang terus kan ayah Mas Daniel kembangannya dari profesor amin ya itu sih terus banyak jalan-jalan family time yang dikangenin paling ya itu apa family time itu ya karena banyak waktu kita di sana gitu kan terus mungkin kerja aku pengen punya kayak di sana nanti kalau ada kesempatan tuh pengen belajar juga gitu belajar misalkan ambil sertifikat tentang apa kalau temenku ada yang Montessori gitu-gitu nanti bisa dimanfaatin di Indonesia jadi aku pengen punya ini juga nanti tambahan lah skill di sana apa yang bisa aku pelajarin gitu kebetulan kan aku backgroundnya psikologi ya pengennya sih kalau misalkan ada ilmu yang di sana bisa nanti dibawa ke sini aku pengen belajar di sana gitu entah nanti cari sertifikat apa gitu counselor atau apa itu nanti aku pengen misalkan di Indonesia bisa dimanfaatin lagi gitu itu sih kalau dari aku mbak kalau dirimu gimana deh masih mencari listen sama sih tadi tentang nyetir nyetir aku pengen bisa nyetir manual tapi aku udah sempet tabrak disini guys jauh ya itu urusan antara seru karena suami itu belinya manual beli mobil manual sementara aku gak gak lancar gitu loh manual menurut aku manual tuh rebut gitu karena harus mikirin kopling segala macem dan akhirnya kemarin nabrak gitu jadi pengen pengennya sih mobil mobil yang metik ya cuman ya cuman kemarin tuh masalahnya nabrak bawa anak karena lagi nganterin nabrak bawa anak lagi nganterin anak ke sekolah jadi itu tuh turunan gitu kan aku masih tidak terbiasa dengan kopling jadi aku lupa buat ini ini koplingnya kalau nanti ini udah agak berani lagi pengen belajar pengen ngelancarin pakai koplingnya lagi biar bisa lebih dependen bisa lebih independen karena karena tadi masih trauma nabrak bawa anak tuh kayak enggak mau gak mau bawa mobil tapi jadinya kalau mau kemana-mana jadi tergantung sama suami atau naik bis tapi kalau ke tempat yang gak bisa dijangkau bis jadi harus nunggu suami itu sama pengen apa ya mumpung ini waktunya agak luang di siang hari tuh kayak pengen ikut seminar-seminar gitu sebenarnya pengen kerja di kayak chat care disini cuman kan gak bisa ya dia harus punya sertifikat gitu ya tapi ya gue mau dapet sertifikat dari mana juga itu kan ada sekolah cuma kalau ada kesempatan gue pengen bisa keadaan di chat care disini kepikiran pengen bikin sekolah begitu nyampe induk sekolah yang mirip disini ya gak sih kayak seneng-seneng gitu sama sistem pendidikan disini aku juga sebenarnya disini pengen itu apa semoga apa sertifikat yang buat child care gitu ya cuma gak worth it gitu loh karena aku tinggal dua tahun lagi disini belajarnya sendiri aja setahun dan itu biayanya kan kalau disini ya sependengeranku tuh 7.000 70 juta jadi gak worth it karena aku tinggal dua tahun soalnya aku disini tiga tahun doang beda kalau aku disini full empat tahun ya soalnya aku juga kepotong waktu anakku sekolah ya anakku tahun ini sekolah masih lima hari seminggu tahun depan baru full dan itu fullnya pun jam 9 sampai jam 3 di child care kan mesti full time banget kan kerjanya kan cuma memang sertifikat yearly childhood learning itu menurutku worth it sih kalau kita punya disini ya itu wish list lah sebenarnya waktunya waktu yang kita tersisa disini dengan itu gak gak worth it iya betul betul wah makasih ya sampai indo mau buat apa gitu iya bener itu aku juga masih mister aduh makasih banyak ya mbak pipit dan pide udah meluangkan waktu untuk ngobrol ngobrol sebenarnya masih banyak yang mau aku obrolin cuma ini udah mesti jemput anak sekolah udah jemput tiga bener-bener iya 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 bener bener jadi nostalgia lagi jadi tambah kangen mudah-mudahan mas Dhani cepat ini mas dapat profesor mbak amin oke makasih ya mbak pipit dan pide aku langsung eh bentar aku stop recording dulu nih oke oke udah datang datang aku 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 tuh Terima kasih.